Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Karena subscribe itu gratis Gratis dan gratis hingga W Nah, Bung Kita dengan Abang Godlife Itu di belakang sana lagi ngapain, Bang? Itu yang lagi dibuat sama tukang Itu adalah tempat tidur gantung Tempat tidur gantung ya? Kalau orang-orang sini biasakan hanya ayunan Ayunan dari kita duduk sudah jadi ayunan Sekarang dia di tempat tidur Dengan ukuran bed yang 200 cm x 140 cm Dia gantung di ketinggian 50 cm Oh begitu Jadi dia mau naik, mau tidur di atas harus pakai tangga yang kita buat nanti Oke Jadi sambil dia baca koran Hmm, santai ya Tapi ketika dia online menggunakan pulsa Sudah beli dari luar Hah? Di Pulau Sara Sekiranya langsung hilang Langsung hilang? Langsung blackout Blackout Langsung terkonek? Terkonek dengan wifi-nya Pulau Sara Kalau dia tidak bisa konek Dia harus beli pulsa Pulsa data di Pulau Sara Pulau Sara Ada harga Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 3.000 Oh, luar biasa Berarti Sara sudah punya layanan fasilitas untuk YV ya Smart Tourism Smart Tourism Wah, guys Ternyata Pulau Sara sudah ada fasilitas Smart Tourism Di belakang ini ada Rumah Komong Ini rumah yang kita gunakan Boat Valentin Oke, betul ya Jadi suasananya kita gunakan pink dan putih Berarti Valentinian? Wow, ayo kita lihat, guys Ini Wow Di dalam ada apa itu, Coach? Ini sekarang lagi ada tamu Oh, ada tamu? Ada tamu lagi istirahat Ada lagi istirahat Nah, guys, ternyata Sekarang sudah ada tamu, guys Suasana santai, putih Suasana santai ya Wow Tapi sana juga ada satu yang sudah siap juga Sekarang lagi kosong itu Warnanya hanya putih Sama kombinasi dengan warna gold Oh, iya Ini ada capung ya Kalau orang terlalu bilang rie-rie Rie-rie Dorang bilang Dragonfly, dang Oh, bisa diputar itu? Nah, ini putar ya Sesuai Itu bisa nyala atau bagaimana itu? Nah, ini sinar Jadi ketika ada cahaya dari lampu tamat Ya Sinar ini akan mengeluarkan lighting Dia akan pancarkan ya Pancarkan lighting dari cahaya yang mantul Pantul dari cahaya utama Oh, iya, iya, iya Karena biasanya kan ini ada di pegunungan ya Karena kita kembangkan pariwisata bahari Jadi kita bawa suasana pergunungan ke laut Oh, begitu ya? Karena kita jual ini pulau sara adalah wisata bahari Atau ekoturism Nah, di sini pulau sara dijadikan sebagai Eko resort dan konservasi Wow Ini sudah ada papan namanya dibuat dari Nah, coba ayo kita lihat Ini dari bahan yang terdampar Bahan yang terdampar maksudnya sampah-sampah Sampah-sampah bekas terdampar oleh arus, oleh gelombang Nah, kita buat tulisan yang seperti ini Selamat datang di ekowisata dan konservasi Pulau sara Ini terdampar semua ini Kayu terdampar, ini juga bekas terbakar Sedangkan ini adalah akar serabut dari pohon kelapa Nah, ini akar serabut Kita coba taruh Ya, sesederhana mungkin tapi Tapi ya, estetika ya Yang alami sekali ya Selamat datang Eko wisata dan konservasi pulau sara guys Kenapa saya sebutkan ini Wilayah ekowisata Karena kita punya konsep Kita bangun di sini dengan menggunakan Bahan-bahan dari alam Jadi bukan buatan pabrikan Justru sampah-sampah bisa jadi bahan estetika Kedepan juga ada beberapa pengalau Itu dibuat dari ekobrit Ekobrit itu adalah sampah plastik Dan botol plastik Yang kita buat menjadi ekobrit Kalau dia botol aqua yang Satu liter sengah Itu menjadi ekobrit Seberat 600 gram Oh iya? Itu bisa kami hargai kepada masyarakat Atau kepada anak sekolah Tiga ribu rupiah Tiga unit Tiga botol aqua besar Kalau dia menggunakan botol aqua kecil Yang 600 gram Berarti berat ekobritnya itu adalah 200 gram Manfaatnya apa itu? Manfaatnya itu dia anti gempa Dan dia lebih kuat daripada Halobrit Oh iya? Halobrit itu bahan bangunan Bahan bangunan Pengganti bata Atau tako atau bata Kalau halobrit Kita pukul pakai hammer yang Lima kilo pecah Tapi kalau ekobrit Mau diinjang-injang Mau dihantam pakai Walls pun gak akan pecah Karena dia terbuat dari Sampah plastik yang kita padatkan Padatkan Nah itu sekarang lagi saya sosialisikan Kepada anak PAUD Ya SD, SMP, SMA Dan sederajat Senin rencana ke Hari Senin saya ke SMA Negeri Beo Yaitu SMA yang Telah meluluskan ke-2 Ya Di tahun 89 Ya 89 Sekarang akan kita rehuni kembali Ya itu guys Itu SMA saya dan Coach Ya kita sekolah disitu Dan lulus disitu Sekarang ada wahana juga Ada rumah kebong Yang kita buka Buat konsep sendiri lagi Ini lain lagi konsepnya Konsepnya ini Dia dibawahnya itu Kita buat deko-deko Jadi sambil dia naik Naik ke lantai 2 untuk istirahat Istirahat Ini deko-deko dipakai untuk dia santai Dia duduk Ya dia santai duduk Ini semua dari bahan Alami Natural Ya Karena ketika kita menggunakan natural Suasana sejuk itu ada Jadi bukan pabrikan ya Bukan pabrikan Kenapa istirahat natural Karena ini kita mengandung Garam yang tinggi Ya 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 Kalau kita menggunakan seng Atau menggunakan bahan Tiang-tiang besi Tiang besi Ada masa kadar luarsa Mungkin 6 bulan Sudah keratan Contoh sekarang Yang pernah dibangun oleh Pemerintah-pemerintah yang sebelumnya Akhirnya kan semua rusak Karena dimakan oleh Kadar garam yang tinggi Terjadi korosif Korosif Ya Seperti itu Jadi kita menggunakan konsep Rumah katu Rumah pohon Dengan menggunakan Atap rumbiah Jadi ini masih dalam Masih dalam Tahap 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 Pembuatan Pembuatan Menggunakan konsep Eko Ya Terus Kita menggunakan Ramah lingkungan Tapi walaupun Dalam tahap Pembuatan Masyarakat sudah Bisa menikmati Dengan kesederhanaan Ya Mereka sudah bisa Walaupun dalam progres ya Penyelesaian-penyelesaian ya Baru itu kot Itu banyak sorotan itu kot Tulisan Tulisan Ini Tulisan ini Saya mungkin bukan Tidak peduli Dengan tulisan Pelosara Tapi ini kan Aset daerah Jadi saya memang Harus menjaga Cuman Dalam waktu dekat Akan ada Tim penilai Aset daerah Jadi ketika Mereka datang Mereka akan lihat Berapa nilai Aset daerah Yang ada di Pelosara Setelah mereka Selesai datang Saya akan perbaiki Secepatnya Oke Seperti itu Jadi bukan saya Mengabaikan tulisan Pelosara yang sudah Jatuh Ini kan akibat dari Angin kencang yang lalu Badai Tapi Setelah mereka datang Dalam minggu depan Saya langsung buat Sebaik mungkin Ada untuk menghitung Mereka menghitung Nilai aset daerah Kemudian KOTS yang akan Memperbaiki Jadi prosedural itu Saya tidak mau Melangkahi Aturan baku Dari Pemerintah Jadi saya harus Ikuti Jadi teman-teman Yang Punya Komentar Tentang tulisan Sarai Sudah tahu Sekarang Seperti apa Yang dijelaskan oleh KOTS SKPD Dinas Teman-teman Parisata Yang telah mengundang saya Sebagai Ya Pensunan marinir Yang basicnya Seorang militer Tapi bisa Mengembangkan Desinasi wisata Alternatif Yang ada di Kepuluhan Impian saya ya Kedepan Pulau Sarai Benar-benar Menjadi salah satu Objek wisata Yang akan terkenal Di dunia Oke Kots disana Ada sampah-sampah Yang digantung-gantung Itu kita lihat Seperti apa itu Itu adalah Edukasi Ke masyarakat Mari kita lihat Edukasi ke masyarakat Masyarakat Bahwa Saat masyarakat Membuat rumah Menghadap ke jalan Bukan menghadap ke laut Akhirnya Sampahnya itu Dibuang ke Belakang rumah Karena Tidak diwadai oleh Tempat sampah Atau tempat Pembungaan akhir Untuk sampah-sampah Karena belakang rumahnya Pantai Akhirnya mereka Lebih gampang Buang sampah Langsung ke pantai Ke pantai Efeknya itu Kita ke pulau Oh begitu ya Jadi hanyut ke pulau Hanyut ke pulau Setiap hari Saya harus kumpul Contoh Saya kurang lebih Sudah 6 bulan disini Itu yang sampah terkirim Ini sampah ini Bukan saya ambil Dari Melongwane Tapi ini Murli datang Di Apa ya Di Bawa Didamparkan oleh Arus Dan gelombang Saya pungut Setiap pagi Baru saya taruh Di Tempat sebagai Gapura masuk Untuk masyarakat Malah jadi objek foto Ya ya Justru itu yang jadi unik Sebenarnya itu bukan objek foto Tapi adalah edukasi ke masyarakat Oh begitu Bahwa akibat kita Tidak peduli lingkungan Akibat kita buang sampah ke laut Inilah efek Jangan kan bukan cuma sandal Itu ada Ada BH juga Ada termos Ada termos Ada satu pengalaman yang itu Ada tamu yang pernah nginap Dia pulang ke rumah Ada sesuatu yang ketinggalan Dia cari disitu Ternyata dia tidak menemukan Tutup tabelwarenya Ada disitu Silahkan Ibu ambil Seperti itu Nah ini Apa ini guys Ini gantungan Ini masyarakat sudah Oh sudah Memanfaatkan ini ya Adik-adik ini Halo Adik Hai Halo Adik dari mana Dari Bitunuris Dari Bitunuris ya Ya Kong bagaimana adik Menikmati Bagaimana kesan adik Di Pulau Sara ini Pantainya sangat indah Pasirnya sangat putih Ya Apalagi dengan Warna lautnya sangat biru Biru Wow Kemudian Warna nyancing itu juga Bagus banget Bagus banget Baru fasilitas-fasilitas yang ada Fasilitas-fasilitasnya juga baik Baik ya Kemudian Bagus juga untuk dihuni Ya Oke Kedepannya seperti apa harapan adik Kedepannya Pulau Sara ini Bisa berkembang lagi Agar supaya Wisata-wisatawan Boleh Datang ke Telau Oke Nama siapa adik ini Nama saya Jumelia Jamil Arun de Asal dari Bitunuris Oke makasih adik Oke Nah ini kotez-kotez guys Ini kotez-kotez seperti apa ini Kotez ini disewakan seperti apa kotez Ini memang Dia akan disewakan Cuma karena kita punya Perjanjian kerja Belum masih dalam masa revisi Iya Jadi ya kita tinggal menerima aja Kebaikan hati daripada yang mau tinggal Oh jadi Bermalam disini Istilahnya Disini mereka datang kita siapkan Air tawar Kita ganti spray Bisa ada kamar mandi Bisa ada kamar mandi Toilet Kemudian pada Saat mereka mau charger Handphone Kita sudah siapkan juga Arus listrik Kemudian pada jam 6 sore Kita sudah nyalakan Lampu listrik menggunakan genset Jadi untuk biaya operasional ini kotez semua yang sedia? Semua untuk sementara kami yang siapkan sendiri Untuk sementara ini Sebelum ada Ya belum ada Ya mungkin masih dalam tarap Masih dibahas dalam pemerintah ya Ya kami sambil menanti Ya menunggu itu sementara Langsung Jadi untuk sekarang Untuk biaya operasional Sama upah security Upah housekeeping Upah yang membersihkan Itu ambil dari uang pribadi Untuk mereka punya bulanan Oke Karena disini kita sudah bekerjakan 6 orang 6 orang ya 6 orang 2 orang untuk armada Laut Megang speedboat Ya Untuk angkutan Transportasi ke Lirung Ke Melongwane Dari Pulau Sara Kemudian yang ada di Base di Pulau Sara Ada 4 orang Oke 2 security 1 housekeeping 1 maintenance Kemudian ini ya kotez Ini Ini Lampu pendarangan ya Ini adalah buatan orang Russo Orang Russo Orang Russo Awalnya mereka tidak tahu Saya ambil satu contoh dari Manado Ya Saya beli contoh Saya bawa ke Home industry Ternyata orang Russo bilang Dia akan coba membuatnya Akhirnya dengan satu contoh Mereka bisa membuat Jadi saya bilang pesan 100 unit Yang besar 100 unit yang kecil Ini Yang ini cuma dari kayu aja Kayu kita taruh sesederhana mungkin Tapi dia menghasilkan nilai estetika yang tinggi Oke Seperti itu Kemudian ini Dego-dego Dego-dego Orang tak laut Kalau ke Pulau Sarah Pasti bawa makanan Oh iya iya Bawa makanan Jadi kita Kalau kemarin-kemarin Sebelum kami datang Mereka Gelar di Tikar Tikar di Pasir Ya kami lihat dengan Suasana seperti itu Ya kami Buat Meja Meja itu ada Bervariasi Ini dari Tolong bilang Apa ya Bulu Cina Bulu Cina Bulu Cina itu bambu Bambu Chinese ya Bambu batik Ini hanya simple aja Empat persegi Tapi dibuat Kakinya Piramid Piramid ya Dengan tempat duduk Cuman dari kayu aja Mud-mud kayu ya Mud-mud kayu Tinggi 50 cm Ikut lebar Jadi sesederhana mungkin Kemudian juga Nah ini ada satu lagi Yang bentuk piramid Ya Piramid ini Ini Kalau malam hari Dia keluarkan lighting Oh begitu Ada lighting Dia duduk Seperti dia ada di Apa ya Katanya Ada di Mesir Oh Luar biasa Tempat duduknya Cuma dari akar Ini tempat duduk Sangat Estetik nih Hanya dari akar Terus kayunya Kita belah 5 cm Baru tertar Jadi sudah Jadi tempat duduk Yang sangat sederhana Kemudian tempat sampah Kita juga Kita taruh dari Biasa dipakai ke kebun Ya Ke kebun Tapi ini kita buat Jadi tempat sampah Karena dia awet Daripada kita pakai Room yang ada disini Kita pakai dari Bika Orang tak laut bilang Kemudian air-airnya Langsung merembets keluar Langsung merembets Kita tinggal bawa Yang plastik kita pisahkan Yang sampah Yang bisa di recycle Kita pisahkan Untuk kita recycle Yang bisa kita buat Jadi humus Kita tanam jadi humus nanti Karena di Pulau Sara ini Saya sudah tanam Buah naga Oh ada naga Buah naga Buah naga Kemudian durian montong Nah itu Satu tahun ke depan Mudah-mudahan Buah naganya bagus Dan kontur tanahnya Sama pasir Ya Pulau Sara akan jadi Penghasil Buah naga yang Terbesar Wow Nanti kita bisa lihat Buah naga yang kita Sudah tanam Itu di lokasi mana itu? Itu dari Lokasi Wahana Potoi Kurang lebih 50 meter Arah ke Timur Arah ke timur Nah ini akar-akar pohon yang hanyut ini ya? Ya akar pohon yang hanyut Kita bawa Ini aja Sampai yang hanyut Ya karena Saya lihat ini Pohon sudah mau tumbang Karena akarnya sudah di atas Jadi Batang yang hanyut Saya taruh disini Kemudian Sampah Rumput Jahun Saya taruh Sebagai humus Ya Lama kelemahan Dia akan Rumput bisa Menyelamatkan Pohon yang besar ini Iya Jadi karena pohon itu Kalau kita tanam Dengan ratusan tahun Dibuat tahun Tapi Kita harus menjaga dia Jangan sembarang tebang Iya Apabila ada penambangan Di Polo Sara Itu bukan karena Hal yang Kita merusak ekosistem Tapi itu Membuat dia lebih indah Seperti wanita itu Kalau dia ingin cantik Kita harus potong Potong rambut Potong kuku Potong kuku Medikur Sama juga Polo Sara Polo Sara itu Nama seorang wanita Sarah kan Nama wanita Jadi dia butuh Kecantikan Jadi kami Disini bukan Motong asal motong Tapi Cut and fill Dipoles Di make up ya Di make up Nah sana kot Situ Nah ini Itu yang dibilang Sampah Sampah yang terdampar Sampah yang ditinggalkan oleh masyarakat Yang pengunjung Kita taruh disini Sebagai edukasi Bahwa Nah inilah efek dari Kita tidak peduli dengan Sampah Kita buang ke laut Padahal laut itu adalah Masa depan bangsa Wow Nih Dari sapu ada Ini ini Kutang ini BH Ini ketinggalan Ada ini Kutang siapa ini Ya gak tau Tinggal di cari aja Kalau lagi siapa yang punya kutang Ini segera ambil kesini Sendok ketinggalan Ada belanga Yang sudah bocor Atau belum Mungkin bisa diambil Pemiliknya Ada disini Kemudian juga Ada casing Ini kalau sudah rusak Nah ini Casing handphone Ditaruh disini Ada juga Kalau pengunjung mau Kita siapkan talinya Jadi pengunjung tinggal datang Oh seperti ini Oh Kalau dia temukan Dia temukan sampah Dia ikat Taruh Oh saya pernah Ikat sampah yang saya dapat Ya Seperti itu Jadi kami sudah siapkan juga talinya Kalau perlu dia tulis namanya Di sampah itu ya Sudah satu dinding Kita siapkan Gembok Gembok Ya Dia akan kasih kenang-kenangannya Kenanganan Kuncinya diambil Kemudian dikunci Baru mungkin dia bawa Bawa kemana Atau dia serahkan ke kita kunci Dan kita akan Kunci itu Kami bawa Lokasi Satu lokasi ya Satu lokasi Di laut Dalam air Jadi Jadi Tempat hidupnya Terumbu Dia akan Jadi karang Jadi biodiversitasnya Wow Luar biasa ide itu guys Kemudian Yang ini Kots ini Sampah-sampah Sedotan ini Dijadikan Ini Sedotan Kita jadikan bunga Ya 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 Kita jadikan bunga Kemudian Terdampar Kita buat Seperti pohon Semua ini Recycle ya Semuanya Recycle semua Dari plastik Kita recycle Cuman Untuk rumah Yang Hasil dari Recycle Plastik Mungkin Mulai bulan Maret Atau April Baru kita bangun Karena Sosialisasinya Ke masyarakat Karena sekolah Baru mulai Dari Bulan Januari Di tanggal 23 Kita awali Dengan SMA Negeri 1 Melonguan Melonguan ya Kemudian yang Segitiga Lorong itu Ini Hanya Menarik aja Suasana Bahwa Dengan Segitiga Seperti ini Orang bisa Jadi spot foto Karya Karya kami Disini Kan Bisa menjual Kreativitas Kan Pariwisata Itu kan Penuh Dengan Kreativitas Makanya Sebut Pariwisata Dan Kreatif Ini Dicat Ya Dicat Tapi Catnya Cat Yang Apa Ya Ramah Lingkungan Ya Ramah Lingkungan Dia Bukan Minyak Tapi Dia Campurannya Dia Dari Air Iya Dari Air Ya Kemudian Itu Ada Botol Botol Nah Love Nah Ini Botol Tulisan Love Ini Disini Pulau Sara Dari Dulu Mereka Masyarakat Disini Anak Muda Mereka 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 Larinya Kesini Ke Pulau Sara Ya Jadi Saya Menemukan Dimana Mana Itu Botol Botol Casanova Botol Bir Hitam Ya Nah Saya Berpikir Apa yang Mau saya Buat Kalau Ridwan Kamil Dia Buat Rumahnya Dari Botol M150 Ya Saya Akan Buat Rumah Saya Dari Botol Bir Ini Sekarang Kita Bawa Tulisan Love Itu Dari Botol Bir Yang Kecil Ini Ada Love Kemudian Rumput Ini Rumput Asli Dari Hutan Dia Tumbuh Ini Hanya Dari Kayu Yang Sudah Lapuk Dia Tumbuh Dia Tumbuh Benalu 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 Betul Kemudian Ini Apa Puffin Puffin Itu Puffin Stone Aja Kita Buat Untuk Mereka Berdiri Standing Kemudian Ini Akar Pohon Ini Ini Akar Pohon Tumbang Awalnya Ini Tempat Sampah Mereka Kami Sulap Kami Perbaiki Menjadi Satu Panggung Tempat Minum Kopi Jadi Kalau Mereka Pesan Di Kantin Kopi Mereka Duduknya Di Atas Ada Warna Foto Love Kemudian Ada Sarang Burung Ada Sarang Burung Tadi Saya Sudah Kesipu Tadi Wow Guys Baru Ada Yang Ini Kayak Rumput Ini Tempat Tidur Wana Foto Aja Tempat Tidur Dia Suka Foto Seakan Akan Dia Di Alam Di Kamar Tapi Tempat Tidurnya Ada Di Luar Seperti Itu Ini Sampah Sampah Ini Karena Memang Sampah Daun Ya Sampah Daun Karena Sampah Plastik Sudah Kita Bersihkan Sampah Daun Karena Angin 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 Seperti 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 Buah Naga Di Pulau Sara Enggak Sampah Sampah Jangan Ya Nanti Bua Naga ini, malam setelah kurang lebih dia sudah masa dia mau pubertas ya, masa dia mau kawin, masa musim kawin, mungkin di tahun pertama, itu kita akan kasih dia cahaya. Dia dikasih lampu, dirangsang dia punya pertumbuhan agar saat dia melakukan perkawinan di malam hari itu, bisa benar-benar 100% dia bisa jadi gua. Jadi dia dilangsang dengan benarkan cahaya. Kemudian gedung sana sementara di? Gedung ini nanti ke depan menjadi restoran, ini gedung yang luar biasa yang bagusnya. Aset yang luar biasa ya. Yang saya anggap ini dibangun dengan negara yang tidak sedikit-sedikit, tapi kemudian tidak lama lagi akan saya buat jadi restoran. Ini jadi restoran, kemudian dermaganya ini. Ya dermaga itu kemarin itu penuh dengan rumput ya? Ya rumput, kemudian kayunya sudah lapuk, apalagi yang di depannya sana sudah lepas, malah sudah berbahaya bagi masyarakat. Itu ke depan saya buat nanti dia adalah tempat makan di malam hari. Wow. Nah kemudian yang ini, ini wahana ini kemarin ketutup per hutan ini, sekarang sudah terbuka ya? Ya lumayan ada, kurang lebih satu bulan membersihkan ini, tujuh orang pekerjaan. Wow, satu bulan itu? Satu bulan bersihkan. Ini akan saya buat lagi kembali seperti wahana, jadi dia gunakan sistem montainering. Ya bisa flying fox, ya bisa kita gunakan sebagai jembatan layang. Ini akan kita gunakan. Di dalam saya sudah tanam angkrek. Jadi angkreknya berbentuk mawar. Jadi ada lingkaran tengah angkrek, kemudian dia bercabang seperti mawar. Kalau ini, nanti buah naga semua. Ini buah naga semua, ini lokasi ini ya? Ini buah naga semua. Luar biasa. Pohon-pohon yang besar-besar, yang gede-gede ini akan tetap? Oh ini pohon gede, rencana akan dibuat ini, rumah pohon. Wow, rumah pohon ya. Free house dia ya, rumah pohon. Baru dermaga ini, kos. Terus, saya lihat dermaga yang sudah. Coba kita kesana. Ini dermaga, rencana besar itu saya buat jadi tempat makan pada saat malam hari. Sambil dia makan di outdoor ya. Nanti diganti semua lantainya, dibuat seperti lantai yang ukuran tinggal lebar 10, tebal dia 6 cm. Kemudian, kayunya kita rebus pakai solar, agar dia bertahan di suasana panas dan suasana hujan. Jadi kayunya akan awet. Ini kita gunakan di masak. Oh guys, ini aset yang luar biasa. Ini aset tapi sudah terjadi seperti tapia itu. Suasanya kalau sudah makan di sore hari, menjelang malam, menjelang lihat kita menghadap ke posisi matahari terbenam. Nah, di sini. Nanti ada railing. Railing pun terbuat dari kayu sama tali. Baru suasana tempat duduk sambil berhadapan. Kemudian dia di depan sana, di depan ada empat payung. Payung yang sudah dibuat di Bali. Yang menggunakan jati dan kainnya dari waterproof. Jadi ini space untuk restoran nanti. Bukan digunakan untuk tempatan perahu. Bukan tempatan perahu. Karena kalau kita tempatan perahu, ketika suasana dalam sudut tingginya tidak potensial untuk perahu tambat. Malah lebih bagus di sini kita buat floating jetty. Wow. Floating jetty, siapa tahu pemerintah punya angkaran untuk membawa angkaran untuk membuat floating jetty. Jadi tempatan perahu kita sudah siapkan. Karena di sini nanti akan ada ekowisata. Ekowisata dia bisa mancing. Ya, ya, ya. Nah, di sini dia bisa lihat lewat kaca. Kita lagi buat perahu ketamaran. Ketamaran ya? Iya, ketamaran. Yang nanti dia dua lantai. Lantai pertama tempat dia duduk untuk santai. Lantai dua dia open cup. Jadi cup terbuka. Hanya pakai railing 75 cm. Dia sambil duduk minum kopi. Minum kopi peraunya jalan. Jalan sambil lihat sunset atau pagi hari sambil lihat keindahan bawa laut. Lewat kaca. Ada dua kotak kaca. Jadi sambil lihat. Cerita bisnis, kongko-kongko ya kan. Bisa terrealisasi di situ ya. Iya, betul. Bisa closing di situ. Bisa closing. Atau pemerintah daerah punya tamu dari provinsi, tamu dari pusat. Bawalah ke sini. Ayo kita lihat keindahan bawa laut dengan menggunakan katamaran. Iya. Kalau dia suka diving, ya kita sudah siapkan pasitas diving juga. Dari katamaran itu langsung bisa kita... Langsung bisa turun diving. Seperti itu. Oke Coach, kita nanti lanjut lagi. Jadi ini guys. Ini nanti oleh Coach. Itu akan dijadikan restoran atau space untuk santai. Kemudian makanannya dari restoran. Ini rencana restoran? Restoran. Wow. Restoran. Cooknya itu dia bisa... Spesial dia bisa makanan Asia, Eropa, tradisional. Sampai tradisional. Wow. Ini yang sudah di desain nanti. Sudah direncanakan untuk di desain sebagai resto. Space untuk menikmati keindahan. Sambil menikmati kuliner ya. Ya kuliner. Nasional, internasional maupun lokal. Nah di sini ada 6 kamar. Nanti jadi mesnya karyawan. Mesh karyawan. Weh guys. Ini space ini kalau ada meja-meja... Iya. Meja untuk makan. Makan. Makan di ruangan. Ya. Makan indoor kan. Ya. Misalnya kotor. Ya. Makan indoor. Indoor. Kemudian kita kasih meja biliar. Wow. Iya, 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 iya. Bisa main biliar, santai. Jadi ada hobi yang bisa kita datang kembali ke sini. Nah. Kita bisa... Siapkan fasilitas-fasilitas olahraja. Wow. Jadi ini kan jalan ke sana guys. Ini jalan Tebus Wahana. Wahana ya. Jalan Pulau Sahara. Kalau yang sana. Ini jalan tembus. Keliling. Keliling Pulau Sahara dengan... Nah. Luas jalan itu 3800 meter. 3800 meter. 3800 meter. Itu kalau menggunakan sepeda kan lebih... Kita disiapkan juga. Di sini ada sepeda listrik. Ah sepeda listrik. Sepeda biasa. Ah. Kemudian ada bentor. Wah. Luar biasa guys. Jadi kita ada bentor. Jadi kalau keliling bagi yang sudah lanjut di sini bisa pakai bentor. Pakai bentor. Dia keliling ya. Kalau dia masih mampu lansi yang mau jalan kaki. Jalan kaki. Karena nanti ada satu spot. Yaitu dia melihat matahari terbit. Iya. Matahari terbit berarti bukan di... Bukan di sini. Kita buat jalan tembus ke matahari terbit. Di sana akan juga buat tempat tinggal. Tempat tinggal ya. Ada koteks di sana kurang lebih 3 unit. Oh. Untuk yang suka. Sunset. Sunrise. Sunrise di situ. Orang mau ke Bromo kan cuma lihat sunrise. Bangun jam 2 dini hari. Naik mobil jeep. Pergi ke Bromo. Bromo. Hanya nunggu. Matahari terbit. Sunrise. Di sini dua objek. Matahari terbit ada. Matahari terbenam juga ada. Iya. Hahaha. Luar biasa Sarah ini ya. Kalaupun dia matahari terbit suka di sebelah sana. Sebelah ada. Matahari terbenam di sebelah. Ke Baratnya. Ke Barat. Ke Barat. Jadi dua spot foto untuk suasana mataharinya terbit dan terbenam. Di Pulau Sarah disiapkan. Disiapkan ya. Untuk sarana-prasarana ya. Iya. Ya saya sangat bersyukur bisa ada di sini. Di masa tua saya saya bisa menikmati. Ini karena undangan Pak Bupati. Iya. Masyarakat bisa welcome juga ke sini. Saya senang bisa memberi alternatif ke masyarakat. Untuk mempengen suasana. Capek satu minggu. Anam hari kerja. Hari ketujuh. Mereka pulang gereja. Datang ke Pulau Sarah. Atau hari Sabtu ya. Ya betul. Sudah hari libur. Langsung nginap dia. Kemudian di sini kan ada untuk camping ground di sini ya. Camping ground ada. Kita juga siapkan penyewaan tenda. Oh iya ada di sini. Ada tenda. Tadi malam dari anak-anak sepak. Itu mereka pakai tenda. Di sini kan camping groundnya terserah di mana semua. Di mana di mana. Semuanya bisa ya. Jadi ground untuk camping nanti. Wow. Oke guys. Kita akan coba satu spot di Pulau Sarah ini. Spot butterfly. Betangga pas. Dia mesti putar sadikgang. Oh ini dia. Bah putar dia pas ini ya. Iko suasana. Iko suasana. Kalau dia. Wah. Kalau nyaman. Wuhu. Teret. Teret. Ayo guys. Coba guys. Kita menghadap ke sana dulu. Seperti ini guys ya. Wow. Luar biasa. Tadaaa. Tata.